Ya, baik. Bapak Ibu bisa ambil kopi juga ya sambil mendengarkan Pak Alexi nanti presentasi. Boleh makan, boleh minum ya Pak ya. Terima kasih telah menonton! 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 Ini kawan-kawan di Kementerian Lingkuan Hidup dan Kehutanan belum kenal kan? Jadi boleh nggak cerita sedikit aja tentang siapa Lexi sebenarnya? Oke, saya Bukimin di Inggris, sudah di sini kira-kira 20 tahun. Terdampak di Inggris setelah saya menyelesaikan sekolah saya. Saya adalah seorang nutra hewan seperti juga Om Dhani dan kami dulu sekelas memang. Dan kemudian saya mendalami mengenai veterinary epidemiology dan economics. Tetapi setelah mengajar berapa lama di Institut Pertahanan Bobor, saya pindah ke Inggris dan kemudian bekerja untuk suatu institusi yang namanya Versus Development Institute, ODI. Di situlah saya banyak berkecimpung dengan kegiatan pengembangan peternakan internasional. Sebelumnya saya bekerja untuk selama-selama di Indonesia waktu saya menyelesaikan PhD saya itu. Mengerjakan suatu proyek yang namanya Decentralization of Livestock Services in Eastern Indonesia. Jadi pengembangan desentralisasi di Indonesia bagian timur. Itu pertama kali saya mempelajari mengenai isu-isu apa saja yang sebetulnya banyak mempengaruhi pembangunan peternakan di Indonesia. Isunya ternyata dimanapun juga, maupun di Indonesia maupun di negara-negara berkembang lainnya, Afrika, di Amerika Selatan, di negara-negara Asia lainnya, bahkan di negara-negara Kalkasus dan di Eropa Timur sama. Jadi kalau kita bilang bahwa ada masalah pengambilan keputusan yang ada desentralisasi, ada top-down, ada lain sebagainya, bagaimana suatu pelayanan itu diberikan standarnya, bagaimana itu ternyata sama hal-hal yang menjadi masalah selalu membutuhkan perhatian adalah gender, kemudian conflict resolution, kemudian bagaimana ideologi itu digunakan dalam pembangunan, karena ternyata efeknya besar sekali, kalau Anda berada di negara Eropa Timur yang dasarnya semuanya adalah komunisme, di mana semua dirasakan dan dibagikan bersama, itu akan sangat berbeda dengan negara-negara yang dasarnya adalah pasar bebas. Jadi kira-kira itulah bagaimana saya memulai mempelajari isu-isu yang banyak ada di lingkungan pembangunan ini, dan terus terang saja, karena saya kalau namanya bekerja itu selalu kelapangan, jadi saya betul-betul tahu keadaan di tingkat akar rumput, dan naik sampai ke tingkat pengambilan keputusan, karena biasanya yang saya kerjakan selalu adalah berusaha menyelesaikan suatu masalah secara bottom-up. Dan kalaupun itu tidak mungkin dilaksanakan, terutama di negara-negara yang komunis, saya berusaha untuk memperkenalkan unsur-unsur bottom-up, jadi pengambilan keputusan secara bottom-up kepada cara pengambilan keputusan yang top-down di negara-negara komunis. Kira-kira begitu, Om Nani. Terima kasih, jadi makin tahu tentang Leksi ya, jadi saya sebenarnya lama sekali, ya ini nggak pernah bertemu, saya terakhir bertemu masih rumahnya di Cimanggu. Di Cimanggu mana itu Leksi? Iya, di Taman Cimanggu, betul. Itu kampung saya sampai saat ini, kalau ada teman-teman yang selama ini, saya tinggal di Taman Cimanggu, halo teman-teman di Taman Cimanggu, dari warganya. Oke, Bapak-Ibu semuanya, sebenarnya ini satu sesi yang menarik ya, bahwa kita ingin melakukan perbandingan nih, tentang isu-isu gender. Karena mau tidak mau masih banyak pertanyaan nih, kenapa harus gender? Kenapa harus diintegrasikan dengan pembangunan? Kenapa harus diintegrasikan dengan kehutanan? Atau harus diintegrasikan dengan konservasi dan sebagainya? Masih banyak pertanyaan. Apa manfaatnya? Apakah ini ada kaitannya dengan tadi, pembangunan ekonomi ya? Jadi apakah gender itu selalu positif dengan impact-nya di ekonomi gitu? Nah Lexi, saya baca banyak sekali pengalaman bagaimana mengamati ini, dan juga terlibat langsung di dalam pengembangan kebijakan dan strategik aksinya pemerintah Inggris. Sehingga harapannya hari ini kita akan dapat pencerahan dari Lexi, tentang seluk-beluk gender dalam konteks pembangunan. Jadi kita langsung presentasi slide, Lex. Oke, silakan slide yang pertama. Kalau ada pertanyaan silakan langsung dituliskan saja. Nanti saya usahakan untuk menjawab. Insya Allah waktunya tidak... Berapa lama waktu saya boleh pakai, Pak Dhani? Ya, sebenarnya kita punya waktu 90 menit ya. Saya usahakan lebih... Satu jam boleh? Atau kurang dari itu? Kurang dari itu sehingga nanti... Ah, 45 menit. Jadi kita coba, nanti kalau langsung ada pertanyaan, baik yang di Youtube maupun di Zoom, tolong ditulis di chatbox, cantumkan namanya, dan depannya tolong kasih tanda Q sebagai question, sehingga kita bisa pilih bahwa itu pertanyaan, bukan komentar. Jadi kalau sifatnya pertanyaan, tolong ditulis di chatbox, dengan tanda utamanya adalah Q, huruf Q, sehingga titik 2 pertanyaannya apa. Nah, saya akan potong Lexi langsung, supaya nanti kita bisa lebih dinamik ya. Sambil Lexi menyampaikan paparanya, kita bisa potong-potong sedikit itu kalau sangat nyambung dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Lexi. Oke Lex, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya harus menyampaikan disclaimer bahwa saya bukan ahli gender, karena saya terus terang saya adalah seorang letar hewan biasa, dan lebih mendalami mengenai, apa namanya, pengembangan pertanakan internasional. Jadi apapun yang saya nyatakan di sini itu adalah dari pengalaman saya, dan dari apa yang saya pelajari pada saat saya harus bekerja untuk beberapa proyek. Flight pertama, Om Dhani. Oke, ini adalah yang akan saya coba untuk dibahas dalam presentasi saya. Ini yang pertama adalah definisi sejarah dan isu yang ada di seluruh dunia mengenai, apa namanya, mengenai isu gender ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai logika, pengaruh utamaan gender, dan bagaimana capaian-capaian yang telah dicapai di berbagai belahan bumi di dunia ini. Dan kita sudah melihat bahwa setelah pandemi ini, banyak sekali capaian yang telah dicapai oleh berbagai proyek, berbagai kelompok-kelompok yang berusaha untuk mencampionkan gender ini, ternyata harus mundur karena pandemi membuat orang tidak lagi bisa berinteraksi, dan kemudian juga kita melihat bahwa banyak sekali kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara. Oleh karena itu, saya akan bahas sedikit mengenai tantangan pasca ini. Lanjut, Om Dhani. Dan kenapa saya bicara mengenai hal ini? Yang pertama adalah, sebetulnya saya itu mulai mengenai isu gender itu sejak saya sudah pertama kali bekerja di Indonesia, yang dalam proyek delivery tadi itu. Kemudian, waktu saya bekerja di ODI, dan bekerja di berbagai belahan bumi, itu melihat bahwa yang selalu keluar sebagai masalah itu, kalau tidak gender, ya conflict resolution. Oke, oleh karena itu, slide-nya kembali ke yang tadi, Om Dhani. Oke, oleh karena itu, kita usahakan untuk melihat bahwa bagaimana hal ini, satu lagi Om Dhani, ininya slide-nya. Om Dhani, tolong lanjut slide-nya. Oke. Kita melihat bahwa ternyata memang dalam sektor pembangunan itu selalu ada topik-topik gender ini, dan kemudian pada saat saya terlibat dalam yang namanya Department for International Development, ini adalah bagian dari Departemen Luar Negeri di Inggris, gitu. Ada yang namanya Gender Equality Action Plan. Yang saya tahu memang, semua lembaga internasional, semua donor-donor internasional, dan semua NGO-NGO internasional selalu mempunyai aspek gender di dalam kegiatannya. Tapi pada saat saya terlibat dalam revisi Gender Equality Action Plan dari Departemen Luar Negeri Inggris ini, untuk tahun 2015 sampai 2019, gitu, dan kebetulan saya terlibat sebagai anggota panel sektor pertanian, dan hebatnya di sini adalah selalu ada pengumpulan pendapat, semua orang yang dianggap bisa besar dan mau untuk menyediakan waktunya, itu dilibatkan dalam hal ini, oleh karena itu kegiatannya adalah pro bono, tidak dibayar sama sekali, tetapi kita harus selalu datang pada setiap pertemuan mereka. Dan ini adalah suatu yang disebut di sini namanya white paper. White paper itu adalah suatu policy, suatu kebijakan yang akan digunakan oleh semua orang yang melaksanakan pembangunan di seluruh dunia, yang dibiayai oleh pemerintah Inggris. Nah, setiap tahun anggaran untuk bantuan asing dari pemerintah Inggris ke berbagai macam negara di dunia ini, itu jumlahnya 21 miliar dolar, jadi kira-kira mungkin 35 triliun, gitu, setiap tahunnya. Sayangnya kita tidak lagi berhak, Indonesia tidak lagi berhak untuk menerima bantuan, bantuan dari Inggris ini, karena kita dianggap sebagai suatu negara yang sudah ekonominya menengah. Jadi yang ada adalah pekerjasama ekonomi, tapi bukan lagi sebagai bantuan. Tapi itu adalah suatu hal yang membagakan, karena tidak-tidak lagi membutuhkan bantuan pembangunan, tapi yang kita kerjakan sekarang adalah pekerjasama pembangunan ekonomi. Itu akan lebih jauh terhormat. Dan seperti biasa, semua negara-negara OECD itu memang selalu berjanji untuk memberikan 0,7% dari pendapatan domestik bruto mereka. Nah, inilah yang membuat saya pertama kali melihat, oh ternyata memang bahwa semua negara donor itu mensyaratkan adanya aspek gender yang dilaksanakan secara 1, 2, 3, 4, itu standar. Nah, itu yang akan saya gunakan sebagai basah dari presentasi ini. Lanjut. Nah, seperti biasa, kalau kita harus memberikan sesuatu, kita bersama-sama melihat dulu apa yang namanya definisi. Saya tidak akan mengulang lagi apa yang disebutkan sebagai gender dan apalagi apa yang disebut dengan kesateraan. Satu hal yang harus kita ingat di sini adalah bahwa kita tidak membahas mengenai aspek biologis dari gender perempuan. Yang kita bahas adalah aspek sosiologis dan aspek dari kontribusi ekonomi dari gender perempuan. Oleh karena itu, jangan bilang lagi bahwa wah, apa nanya, kaum perempuan itu lebih lemah, harus melahirkan sehingga harus cuti di luar tanggungan, dan lain sebagainya. Itu adalah aspek biologis. Yang kita bahas adalah aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek pembangunan dari setara gender ini. Lanjut. Nah, kalau kita ngomong mengenai ketidaksetaraan gender di seluruh dunia itu, ada tiga hal yang biasa kita bahas. Banyak hal sebetulnya yang termasuk di sana. Tapi yang pertama adalah perkawinan. Yang kedua itu, atau saya akan satu-satu persatu nanti saya buka. Yang pertama adalah mengenai perkawinan. Yang jadi masalah di sini, atau yang membuat menjadi suatu bias di sini adalah, dari zaman pertengahan di Eropa, dan juga, wah, kalau di Amerika itu betul-betul adalah perpindahan dari populasi dari Eropa ke Amerika baru terjadi pada tahun 16, tahun abad ke-15 dan abad ke-16. Nah, jadi sebetulnya apa yang mereka kerjakan itu sama persis dengan apa yang ada di Eropa pada saat itu. Jadi oleh karena itu, saya konsentrasi ke keadaan yang ada di Eropa. Di Eropa itu, perempuan menjadi tanggungan suami, selalu seperti itu. Dan selalu suami itu mencukupi kebutuhan keluarganya, dan kemudian perempuan boleh banyak mengerjakan pekerjaan domestik. Dia tidak punya hak untuk memiliki harta, dan biasanya pengelolaan keuangan pun selalu dikuasai oleh pria. Yang paling gawat adalah hak waris itu selalu dibariskan ke garis laki-laki. Di Timur Tengah, dimulai pada saat itu banyak sekali yang namanya perkawinan itu selalu bahwa yang perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki. Dan yang paling gawat, kalau di Eropa, bahkan perempuan itu pada saat menikah dengan laki-laki, dan kemudian bercerai, kekayaannya itu menjadi hak laki-laki. Jadi yang jadi masalah di sini adalah, meskipun dia kaya raya, mewakili itu dari, mewarisi itu dari ayahnya, karena ayah di sini, di Eropa, yang namanya waris itu bisa tergantung dari pemilik harta itu. Jadi kalau bapaknya sayang sama anaknya perempuan, saya serahkan harta saya kepada anak saya yang perempuan, 100 persen, anaknya perempuan kaya raya. Tapi kemudian dia menikah dengan orang lain, kemudian dia bercerai, dia, hartanya, adalah menjadi hak si suaminya itu. Nah ini betul-betul membuat wanita itu terjebak, perempuan itu terjebak dalam institusi perkawinan, kalau dia cerai, dia akan miskin. Karena itu uangnya milik, hartanya, rumahnya, dan rumah di sini namanya orang kaya itu, luar biasa. Beribu-ribu hektare, beratus-atus hektare dengan rumahnya seperti istana, dan itu jumlahnya ribuan. Itu membuat mereka sangat tergantung oleh suaminya. Nah ini mulai diberikan kepada wanita hak untuk memiliki harta, dan itu tidak tergantung oleh suaminya, itu baru pada tahun 1850-an. Di Sweden mulai 1880. Inggris lebih awal sedikit, tetapi kemudian hampir seluruh Eropa mengikuti hal ini. Saya mengatakan Eropa Barat. Oke. Di bagian dunia lain, belum diakui sama sekali. Bahkan sampai sekarang, masih ada sistem di mana, ya kalau yang namanya wanita perempuan kemudian menikah dengan orang lain, hartanya hilang sama sekali. Di Afrika itu masih sangat, di Afrika Timur terutama, itu masih sangat tradisional seperti itu. Oke. Hal yang lain adalah bahkan tubuh tubuh sang perempuan itu adalah hak milik suaminya. Sehingga, kalaupun, katakan KDRT, atau pemerkosaan dalam perkawinan, begitu, sang perempuan tidak punya hak apa-apa sama sekali. Ini baru berubah di Indonesia tahun 2004. Bayangkan. 2004 baru ada hukum yang menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran hukum dan sesungguhnya bahwa hak perempuan adalah menyatakan kalau dia tidak mau, dia berhak menyatakan tidak. Itu pun sampai saat ini baru 11 ribu statistiknya ini, 11 ribu kasus hukum yang dibuka untuk kasus marital rape ini dan ternyata jumlah yang diberikan dengan hasil positif kepada sang perempuan itu kurang dari 50%. Karena memang sistem pengadilan di Indonesia itu berbeda dengan di Inggris. Kalau Inggris, itu adalah sistem di mana ada presiden. Kalau sekali hakim menyatakan bahwa perempuan menyatakan tidak dan itu harus dihentikan apa namanya aksinya gitu. Kalau di Indonesia, hakim berhak untuk membuat keputusan apa saja. Oleh karena itu, ternyata pak hakim di Indonesia itu lebih banyak memberikan apa namanya keputusan yang menguntungkan sang laki-laki. Lanjut. kemudian yang kedua adalah mengenai hak suara. Hak suara ini biasanya didengang-dengungkan mengenai ketidakseraan gender itu bahwa kalau namanya perempuan itu yang namanya sudah sama itu kalau dia sudah punya hak suara. Betul, tapi itu tidak betul satu persen karena hak suara itu hanya bisa digunakan kalau memang ada wakil-wakil dari perempuan di parlemen. Kalau tidak ada atau laki-laki yang mencampionkan gitu apa namanya menyuarakan hak-hak perempuan ini baru itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau tidak sama aja bo'o. Oke. Yang penting di sini adalah bahwa kita melihat bahwa di Amerika itu dimulai lebih awal di Amerika 1903 begitu untuk memberikan hak suara kepada perempuan. Sebetulnya itu idenya adalah lebih awal 1849 itu di Inggris ada buku yang namanya The Subjection of Women di mana hak-hak dia untuk memberikan untuk membuat memberikan suara dan menentukan bagaimana jalannya suatu suatu pemerintahan itu sudah ditulis dan itu menjadi kontroversi dan kemudian banyak sekali pembahasan mengenai hal itu. Itu membutuhkan 50 tahun lebih untuk bisa diterima dan betul-betul dilaksanakan. Itu pun setelah adanya gerakan-gerakan suffraget namanya kalau di Inggris itu memang agak terlambat gitu baru baru mulai tahun 1906 dan perubahan juga lambat full suffrage jadi boleh mengikuti pemilihan umum di Inggris itu baru tahun 1928 dan bahkan itu hanya untuk beberapa hal saja jadi ada yang namanya pemilihan aktif dan pemilihan pasif dia bisa memberikan suara tapi dia tidak bisa dipilih sampai full suffrage sampai mereka bisa dipilih bisa memilih dan dipilih itu baru mulai tahun 1928 baru sekali oke dan saya terus disitu beberapa contoh di berbagai belahan dunia gitu di Australia tahun 1902 jauh lebih awal daripada di Eropa gitu Finlandia itu paling awal di Eropa 1906 1915 di Denmark dan lain sebagainya bisa diwajar sendiri di sana bahkan kalau kita lihat di negara-negara berkembang 1950 itu dimulai di India perempuan boleh apa namanya memberikan hak suaranya di Malaysia 1927 dan itu di Malaysia dan di Zimbabwe 1962 di Iran dan di Maroko di Arab Saudi baru 2011 kemarin perempuan mempunyai mempunyai hak suara oke kita lanjut nah hak suara di Indonesia itu memang sangat tergantung dari bagaimana waktu kita belum merdeka waktu kita masih menjadi koloni dari Belanda di di Belanda saja kita tahu bahwa mereka itu baru menjadi apa baru baru memberikan hak suara kepada kepada perempuan di awal abad ke 20 dan kalau kita bilang bahwa oh sebetulnya Indonesia itu sejak merdeka sudah setara betul bahwa memang betul bahwa sejak 1945 sejak kemerdekaan itu Indonesia perempuan Indonesia sudah mempunyai hak suara oke tapi yang jadi masalah di sini adalah pada saat kita masih menjadi koloni itu sekitar tahun 1908 hanya baru laki-laki Eropa saja yang punya hak suara di Volksrad jadi mereka bisa memilih dan bisa dipilih dan apa namanya pada 1925 semua laki-laki punya hak suara bisa dipilih dan memilih itu termasuk dari golongan Cina dan dari golongan Peribumi jadi tahun 25 laki-laki dari segala ras itu baru punya hak kemudian kita lihat bahwa bahwa ide dari suffrage di Indonesia ini dimulai oleh orang-orang Belanda 1920-an namanya ada di situ yaitu Aleta dan Charlotte Jacobs itu membuka cabang for anything for Vauen Kershek di Jogja Solo dan Semarang itu hanya memperkenalkan ide dan ide itu sangat asing bagi kelompok-kelompok apa namanya perjuangan perempuan di Indonesia yang waktu itu sudah menjamur ide itu adalah ide yang sangat asing bagi bagi kelompok-kelompok apa namanya perjuangan perempuan karena buat perempuan Indonesia yang penting adalah kemerdekaan waktu itu bukan hak suara jadi VVV ini sangat betul-betul mempunyai kesulitan untuk memasukkan idenya di dalam petisi-petisi yang diberikan oleh para para pejuang kemerdekaan perempuan di Indonesia jadi singkatnya itu ada lanjutannya di sana terus hanya pada tahun apa namanya 1941 Foxrat itu diberikan izin untuk perempuan untuk memilih dan dipilih 1941 mau dicabut lagi tapi akhirnya dikembalikan hak itu kepada perempuan Indonesia jadi betul 1945 langsung perempuan Indonesia mempunyai hak untuk memberikan suara lanjut selanjutnya adalah yang pertama kalau tadi pertama adalah perkahwinan kemudian adalah hak suara yang ketiga adalah pendidikan ada banyak faktor tapi saya akan membahas hanya tiga ini karena terus terang adalah pendidikan ini selalu didengungkan sebagai awal dari kestaraan gender ada betulnya ada tidaknya mungkin banyak betulnya karena pengaruhnya itu adalah sebetulnya adalah aspek sosial masyarakatnya kalau kita tahu bahwa dari zaman dahulu yang di tempat di Indonesia itu adalah R.A. Kartini yang selalu mengatakan bahwa penting dan bahkan sampai membuka sekolah untuk perempuan-perempuan Indonesia karena idenya adalah ide dari Belanda kita lihat bahwa itu pun ditentang luar biasa tapi karena latar belakang Kartini kalangan ningrat dan mempunyai sarana dan prasarana untuk bisa membuka sekolah itu bisa terjadi dan yang bisa sekolah perempuan pada saat itu adalah keturunan ningrat yang nantinya diharapkan menjadi hamtenar atau menjadi pekerja di negara di Hidia Belanda dan bahkan di negara-negara Eropa yang namanya pendidikan itu dibedakan antara yang laki-laki dengan perempuan perempuan itu dipersiapkan untuk menjadi istri yang baik ini mulai abad ke-19 gitu belajar bagaimana berdansa belajar bagaimana belajar bahasa asing biasanya mereka selalu bisa kalau di Inggris selalu bisa berbahasa Perancis kalau di Perancis bisa berbahasa Inggris dan lain sebagainya dan juga belajar bagaimana bermain musik bagaimana menjaga tubuhnya dengan baik untuk bisa menyenangkan suaminya itu adalah suatu produk sosial pada saat itu karena diharapkan nanti pada saat mereka masuk dalam masyarakat itulah yang diharapkan untuk bisa dilaksanakan oleh mereka itu tentu saja berangsur-angsur berubah dan terus terang itu baru berubah di Inggris saja pada tahun 1950-an sampai saat ini ada pendidikan khusus perempuan untuk melihat untuk apa namanya untuk mengajarkan bagaimana mereka bertindak sebagai seorang wanita ningrat atau wanita kelanggan atas yang berpengetahuan umum yang baik begitu nah itu apa namanya ada tiga hal itu yang biasanya kita bahas dalam kesedakatan gender banyak sekali hal-hal di sana yang masih harus dimasukkan di sana terutama dari aspek sosial yang lagi berkembang di sini adalah mengenai isu female gender mutilation jadi kalau dalam agama Islam memang ada yang namanya sunat baik pada laki-laki dan perempuan dan itu mulai dianggap sebagai female genital mutilation karena banyak yang sampai terpotong alat 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 klitoris dari perempuan tersebut jadi kasus-kasus yang apa namanya menjadi topik utama itu naik turun semua semua apa namanya semua sektor itu selalu mempunyai yang namanya primadona topik dari sektor apa namanya pertanian saja dulu namanya the green revolution kemudian ada yang baru-baru disebut sebagai food for the masses katanya kemudian ada lagi dimulai dengan vegetarianism dimulai lagi dan lain sebagainya semua sektor itu membutuhkan primadona primadona fokus primadona supaya selalu ada perubahan yang membuat sesuatu lebih seksi dan lebih menarik perhatian orang termasuk dalam gender ini kita lanjut nah jadi masalah disini adalah betul gak sih kalau kita bahas dan kita selesaikan masalah gender itu itu akan berpengaruh positif pada percepatan pembangunan itu yang pertama yang kedua apakah betul bahwa dia akan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi kita harus membuat analisis ekonominya lanjut dan kalau kita lihat disini bahwa itu dia dimulai oleh yang namanya Pak Burro dan Pak Lee gitu dalam artikelnya Sources of Growth ini disana beliau itu melihat data dari 116 negara dari 1965 sampai 1985 bukan berarti bahwa Pak Baro dan Lee itu ada yang pertama tapi mereka adalah yang melihat agregasi data kemudian diolah dengan menggunakan metodologi apa namanya statistical economy jadi kita lihat disini adalah apa namanya mereka berusaha untuk melihat ada gak hubungan antara pendidikan sorry kestaraan gender itu dengan peningkatan dari laju pembangunan beberapa hal yang mereka temukan disini adalah yang pertama peningkatan pendidikan perempuan mengurangi angka kesuburan makin banyak mereka makin tinggi mereka belajar makin sedikit jumlah anaknya peningkatan yang sama pada kedua gender masing-masing berhubungan positif pada angka harapan hidup ini yang paling penting karena harapan hidup itu oleh WHO adalah pacuan bagaimana capaian kesehatan capaian seluruh pembangunan itu terhadap masyarakatnya makin panjang harapan hidup laki-laki dan perempuan di di negara itu makin maju negaranya itu sebetulnya adalah agregasi dari berbagai macam data bukan hanya jumlah orang yang apa namanya jumlah jumlah orang yang sakit jumlah orang yang diberi pelayanan kesehatan jumlah tenaga tenaga medis dan lain sebagainya semua itu diagregasi menjadi apa namanya angka harapan hidup dan itu adalah angka yang selalu kita gunakan untuk melihat bagaimana keberhasilan suatu kebijakan kesehatan bahkan seluruh kebijakan di negara tersebut oke dan kita lihat bahwa disini banyak sekali yang dibahas oleh Bruno Ely dan kemudian juga ada berbagai macam sanggahan-sanggahan oke ribuan jurnal mengenai hal ini saya saya selalu meng-quote Barrow and Lee meskipun tahun 1994 karena mereka adalah yang pertama satu hal yang sangat menarik disini adalah bahwa negara-negara Asia Tenggara itu berbeda ternyata akselerasinya dengan dengan negara-negara lain karena ternyata tidak berarti bahwa pendidikan di negara-negara Asia Tenggara itu capai yang bagus karena terus-teran capai tidak begitu bagus tapi percepatan pembangunannya sangat besar ada pertanyaan apa hal itu terjadi nah itu yang apa namanya banyak pro dan pro kontra dan itu ratusan jurnal yang Anda bisa baca sendiri tapi yang jelas adalah bisa dibuat suatu kesimpulan bahwa memang walaupun kita membuka kesempatan yang sama kepada kedua gender laki-laki maupun perempuan karena terus terang 50% hampir 50% bahkan lebih dari 50% gender itu adalah perempuan kalau perempuan itu tidak diberikan kesempatan untuk mencapai potensinya tentu saja timpang dan besarnya pembangunan itu kalau kontribusi dari perempuan juga bisa dimasukkan di dalam di dalam sektor pembangunan tentu saja bisa dua kali lipat seharusnya meskipun itu tidak terjadi di seluruh dunia oke nah ini yang apa namanya yang ditemukan oleh Pak Baru dan Lee lanjut yang kedua kita apa namanya lihat bahwa di Dalai Lengget dan Getty 1999 langsung saja saya tunjukkan apa namanya grafiknya gitu titik-titik hijau itu adalah berbagai macam negara dan garis merah itu menunjukkan bahwa memang ada hubungan antara apa namanya pengembangan gender dan pertumbuhan ekonomi oleh karena itu sekarang jelas itu saya tulis di sana berbagai macam apa namanya pro dan kontra mengenai pertumbuhan ini tentu saja tapi kita yang penting di sana melihat bahwa lihat di situ garisnya adalah memang menuju ke atas makin besar kesetaraan gender diberikan makin tinggi pertumbuhan ekonomi negaranya oleh karena itu mulai tahun apa mulai tahun 1990-an itu banyak sekali negara-negara lembaga-lembaga internasional NGO dan apa namanya donor-donor memasukkan strategi gender di Indonesia lanjut tolong lanjut oke apa namanya untuk benchmarking sudah diberikan di sini ada yang namanya gender development index atau GDI yang ditetapkan oleh UNDP 1995 ingat ini baru sekali jadi kalau kita lihat berapa tahun perkembangan gender itu paling lama 25 sampai 30 tahun terakhir oke dan ini adalah bagian dari human development index HDI dan 3 parameter harapan selalu di sini adalah harapan hidup tingkat melek huruf dan PDB per kapital oleh karena itu juga dilengkapi dengan yang namanya gender empowerment measure GEM ini untuk mencimbingkan partisipasi perempuan pada pengambilan keputusan baik di parlement di tingkat nasional maupun di tingkat lokal dan juga kesempatan mereka untuk mendapatkan posisi-posisi profesional dan juga mewakili dari tingkat pendapatan perempuan dilanjutkan lagi oleh gender inequality index banyak digunakan oleh UNESCO di sini parameter yang dilihat adalah status kesehatan produktif perempuan pemberdayaan partisipasi dan lain sebagainya oke jadi kita menggunakan GDI dan GII untuk membandingkan antara negara-negara di dunia ini makin tinggi nilainya makin baik tingkat kesehatan gendernya lanjut di Indonesia pengaruh utamaan gender itu sudah sudah banyak kemajuannya kita lihat 1984 yang kita meratifikasi SIDO itu dinyatakan bahwa kesehatan gender betul-betul harus dimasukkan dalam mainstreaming dalam arus utama suatu proses pembangunan di Indonesia dan itu sudah banyak sekali kalau Anda lihat di sebelah kanan situ aturan-aturan baik itu merupakan undang-undang sampai bahkan di garis-garis besar haluan negara kemudian di bawahnya ada berbagai macam UU peraturan pemerintah peraturan menteri dan sebagainya nah mulai tahun itu memang sampai sampai yang saya sebut tadi tahun 2004 bahkan dimana dimulai bahwa hak terhadap diri tubuh perempuan itu memang sudah dikembalikan kepada perempuan karena itu memang haknya itu adalah hak dia sebagai manusia gitu jelas bahwa Indonesia sudah memasukkan ini dalam proses pembangunannya lanjut dan kalau kita lihat saya ambil saja dari 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 strategi yang digunakan oleh DFID Department for International Development di Inggris gitu biasanya selalu ada hal-hal apa unsur-unsur ini yang pertama adalah menghilangkan KDRT dan diskriminasi perempuan kemudian mempromosikan kalau ada ada infrastruktur yang sangat responsif terhadap kebutuhan gender jadi ini adalah promos apa nanya mempromosikan hak-hak perempuan kemudian lebih ke arah kesehatannya ke arah respons dari krisis jadi kalau misalnya ada KDRT apa yang dilaksanakan ada ada ditemukan kesetidaktaan gender dalam pemilihan perempuan untuk menuduki posisi tertentu harus ada namanya gender in crisis response nah ini semuanya adalah bagian dari building of capacity of women yaitu membuat apa namanya meningkatkan kapasitas kemampuan perempuan untuk mencapai potensi sepenuhnya setelah itu selalu dilanjutkan dengan mempromosikan kepemimpinan perempuan itu termasuk promosi apa namanya secara ekonomi kemudian kita lihat juga bagaimana gender responsive governance jadi bagaimana aparatur pemerintah bisa memasukkan bisa menerima ini sebagai bagian dari pengambilan keputusan di kegiatan sehari-hari ini selalu menjadi suatu cara untuk memastikan suatu kasus gender ini dimasukkan dalam pengarus utamaan kita lihat bahwa sebetulnya memang sulit untuk melihat secara cepat bagaimana pengarus utamaan gender ini dalam pembangunan kalau kita bilang bahwa pendidikan sudah setara itu butuh waktu dari 6 sampai 12 tahun untuk melihatnya efeknya lagi terhadap cara perempuan mendidik anaknya dan laki-laki mendidik anaknya tentu saja itu bisa mengambil waktu 10 sampai 20 tahun setelah itu kita lihat bagaimana apa namanya pendidikan untuk perempuan anak yang perempuan anak laki-laki harus disetarakan bagaimana mereka dipacu untuk mencapai potensialnya untuk disetarakan dan lain sebagainya bahwa itu sudah bisa dilihat secara langsung dinilai dan diukur oleh secara ekonomi tadi itu suatu hal yang luar biasa dengan begitu macam berbagai macam hal yang harus dimasukkan dalam analisis itu oleh karena itu memang bukan hanya kita apa namanya untuk melihat ini butuh waktu panjang tetapi ada cara-cara untuk bisa melihat capaiannya secara cepat lanjut capaiannya juga sudah banyak hampir semua negara anggota BBB yang mempunyai strategi pembangunan berbasis gender hampir semua bahwa saya katakan bahkan 98% negara sudah mempunyai apa namanya kegiatan pembangunan berbasis gender di dalam GBHN mereka dijalankan apa namanya di diimprestasikan dengan oleh si kementerian teknis dan pemerintah daerah masing-masing kemudian aspek gender ini selalu masukkan terutama negara-negara donor masukkan ini dalam proyek perbantuannya in the NGO internasional hampir semua bahkan semua saya yakin sudah mempunyai aspek-aspek gender dalam setiap kerjanya dan yang paling penting adalah gender itu sudah masuk dalam korek-korek pendidikan kalau anak dari usia awal sudah usia dini sudah diajarkan gender biasanya itu akan selalu diingat oleh mereka oke jadi sudah banyak sekali capaian nah kita lanjut sekarang bahwa bagaimana apa bagaimana tantangan di masa akan datang lanjut dan keuntungannya sudah jelas pendekatan ekonomi GDP PDB itu naik 34% di Mesir oleh Al-Jeper di situ 12% di Arab Emirat di Afrika Selatan 10% dan di Jepang 9% karena memang capaian ekonomi sudah cukup tinggi dan yang paling penting di sini adalah lebih banyak sumber daya disunjukkan pada anak sekarang kok pola konsumsi terfokus pada anak bukan lagi terhadap apa yang dianggap oleh orang tuanya baik untuk mereka pendidikan oleh kesehatan perempuan itu menghasilkan anak yang lebih berkualitas dalam bidang pengambilan keputusan kita melihat bahwa refleksi kepentingan kolektif untuk kaum perempuan itu jauh lebih besar sekarang dan banyak sudah banyak anggota-anggota parlemen di seluruh dunia yang memang adalah perempuan perencanaan keluarga juga lebih baik karena wanita perempuan mempunyai suara lebih besar sekarang untuk pengambilan keputusan bagaimana suatu bagaimana ekonomi ekonomi keluarga dijalankan dan itu semua menghasilkan pola hubungan yang lebih sehat dan bahagia dan yang akan menghasilkan masyarakat sehat itu apa namanya bodoh-bodohannya apa namanya pencapaian pada saat ini terus-terus aspeknya banyak dan banyak sekali niti-griti atau bagian-bagian yang secara secara detail bisa dibahas tapi ini adalah merupakan agregasi atau capaian yang dicapai secara general lanjut tapi setelah pandemi kita mempunyai banyak masalah pertama adalah yang kita sebut sebagai pipa bocor dimana ada kesulitan bahwa kalau kita pikirkan suatu pipa kalau kita melihat bahwa kita masukkan air di bagian ujungnya dan keluarnya juga akan air yang jumlah yang sama nah untuk karir perempuan itu banyak sekali yang bocor di tengah-tengah karena pertama kadang-kadang mereka harus mengambil keputusan untuk keluar dari karirnya untuk menjaga keluarganya nah itu sangat merugikan perempuan yang terjadi terus pada saat ini fenomena pipa bocor ini paling besar terjadi di dunia korporasi dan di dunia akademik nah itu harus mulai kita 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 tanggapi bersama yang kedua laju kecepatan penyetelan gender menurun bahkan statis kesembah keseimbangan tetap besar karena orang anggap oh sudah banyak yang dicapai tapi terus terang tidak semudah itu karena kita lihat bahwa banyak sekali capaian tersebut yang mulai saat ini yang dulu tuh apa namanya meningkat tajam itu maka sekarang mulai menurun atau statis nah itu yang harus kita bahas sekarang kenapa kenapa apa namanya isu gender ini mulai quote unquote membosankan nah itu membutuhkan suntikan suntikan ide baru mengenai bagaimana isu gender diperkenalkan di masyarakat dalam dua dekade terakhir biaya hidup dan insecurity itu meningkat terus terang perempuan itu banyak mengisi apa namanya posisi-posisi yang mudah sekali dipengaruhi oleh pandemi ambil contoh menjaga toko baik menjadi customer service di apa namanya di 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 lantai suatu supermarket atau suatu toko atau suatu perusahaan yang berhubungan langsung dengan dengan masyarakat gitu pada saat lockdown mereka lah yang pertama kehilangan pekerjaannya atau tidak lagi bisa bekerja nah itu yang membuat masalah gender ini menurun karena jumlah wanita jumlah perempuan yang dipekerjakan di sana juga menurun dan yang menjadikan disini adalah bahwa sampai saat ini para perempuan itu masih harus bekerja double shift bekerja untuk mencari uang di luar sampai rumah masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga tidak cukup jumlah laki-laki yang membantu istrinya bekerja di rumah tangga yang namanya pembantu rumah tangga juga sedikit banyak jumlah perempuan kenapa tidak ada pembantu rumah tangga yang laki-laki atau sedikit sekalian jumlah jumlah rumah tangga laki-laki itu juga harus kita peranyakan selanjutnya adalah perempuan lebih rentan terancam oleh otomasi kita lihat sekali bahwa banyak juga perempuan yang bekerja di apa namanya di pabrik karena sebagian besar produksi di pabrik sekarang sudah otomatis tentu saja pekerjaan-pekerjaan itu banyak sekali yang sudah harus dikerjakan oleh mesin sehingga sang pekerja yang biasanya perempuan dipadrik tersebut digantikan oleh mesin hal ini yang membuat kita harus berhati-hati bahwa dampak dari otomasi itu tidak hanya bergantung atau mempengaruhi perempuan selanjutnya harus saja hak-hak itu semua kita lihat bahwa itu pengaruh kesultanan ekonomi pasca pandemi memang membuat perempuan lebih rentan dan kaum marginal tertentu tetap tertinggal nah hak-hak inilah yang harus kita hadapi setelah pandemi berakhir saya kira cukup sekian kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita bahas setelah ini terima kasih Pak Dani oke terima kasih Lexi untuk eksplorasinya yang sangat luas ya dari mulai sejarah ya konsep sejarah dan kemudian juga kita belajar banyak tentang berbagai informasi dan menjawab beberapa pertanyaan yang selalu muncul di kepala kita apakah pengarusutaman gender itu punya kontribusi dengan apa yang kita sedang lakukan untuk pembangunan dalam konteks yang sangat luas nah saya menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di Zoom boleh yang ada di di Youtube juga boleh langsung bertanya apakah sudah ada pertanyaan ada di Zoom silahkan biasanya kalau satu pertanyaan ada hadiahnya Lex kalau di kelas-kelas Tits and Glitch selamat sore oke silahkan saya Santi Pak sangat menarik sekali ternyata saya baru tahu di sejarahnya panjang juga ya tidak hanya di Indonesia di Eropa juga ada ketidaksetaraan gender awalnya ya sebagai perempuan saya sedih sekali Pak bahwa harta semua menjadi milik suami begitu ya cuman itulah realita perjuangan panjang di seluruh dunia nah menarik juga fakta bahwa apa ekonomi bisa meningkat jika peran kestaraan gender itu tinggi itu sudah confirm ya Pak ya itu satu fakta baru yang perlu kita apa namanya yang perlu kita hayati bahwa semakin banyak peran kestaraan yang terjadi maka perkembangan ekonomi akan makin bagus karena makin banyak yang berperan nah yang ingin saya tanyakan adalah secara singkat saja berdasarkan pengalaman pengamatan Bapak apa yang membuat pengarus utamaan itu cepat di Inggris terutama yang bisa dan apa poin-poin yang bisa kita kiru kita adapt pastikan di negara kita jika ingin memperbaiki hal ini namun tentu jangan lupa Pak kita kan berbeda culture antara Eropa dengan Indonesia mungkin bisa poin-poin yang masih relevan tapi juga tetap bisa kita terapkan demikian mungkin pertanyaan saya saya jawab langsung Pak Dhani ya jadi kalau kita lihat sesungguhnya bahwa kalau kontribusi dari gender perempuan yang selama tertinggal kemudian digenjot hingga menjadi mainstream menjadi arus utama terus terang kalau itu kan logika bahwa kalau potensi dari 50% populasi yang selama tertinggal kemudian digenjot tentu saja itu akan secara logika pasti meningkatkan ekonomi begitu nah terus terang kalau mengenai bagaimana caranya kalau Anda bilang bahwa banyak sekali perbedaan culture Inggris dan Indonesia saya hanya bisa bilang satu setelah saya lihat manusia itu dimanapun sama tidak berbeda yang jahat ada yang mau korupsi ada yang mau yang apa namanya kerjanya mengkritik tidak bekerja ada itu semua ada tapi perbedaannya adalah bagaimana suatu sistem dimana manusia itu bekerja berbeda ambil contoh korupsi kalau korupsi itu di Inggris bukan tidak terjadi terjadi juga tetapi sulit sekali orang bisa korupsi karena pengawasannya itu adalah di tangan orang-orang itu untuk ambil contoh saja kalau anda menjadi seorang procurement manager anda membeli kebutuhan suatu perusahaan tergantung semua di tangan anda di Indonesia satu orang mempunyai kekuasaan besar untuk membeli sesuatu di Inggris kekuasaan itu dibagi-bagi yang menentukan spesifikasi satu orang yang membeli satu orang yang memutuskan satu orang yang menerima alat-alat atau jasa yang dibeli itu satu orang yang menjadi auditor satu orang jadi kalau dia mau korupsi sulit sistemnya lain orangnya sama hal yang sama dalam gender penghormatan terhadap perempuan di Indonesia itu mungkin lebih besar dibandingkan dengan di Inggris kalau saya bisa melihat karena orang di Inggris itu individual dianggap you you me me jadi silahkan anda yang mau kerjakan apa saya mengerjakan ini itu tidak berarti bahwa penghargaan terhadap perempuan lebih tinggi karena mereka lebih individualis mereka lebih cuek terhadap apa yang mengelaksanakan perempuan di Indonesia perempuan itu diberi ke selalu lebih dihargai apalagi kalau itu ibu kita istri kita anak kita itu perhatian terhadap mereka lebih besar saya bandingkan dengan laki-laki Inggris memperlakukan anggota keluarganya yang perempuan kecintaan laki-laki terhadap ibunya itu jauh lebih dari Indonesia oke jadi saya melihat bahwa sebetulnya apa namanya tingkat penghargaan perempuan di Indonesia itu lebih tinggi daripada di Inggris oke dan bagaimana cara ini dimasukkan dalam pengharus utamaan tentu saja bahwa kita tidak boleh melihat apa namanya ada diskriminasi pada saat kita mengambil keputusan untuk menentukan mengenai jabatan bahkan kalau kanda laki-laki di di satu rumah tangga tentu saja kita harus diskusi dengan istri kita mengenai bagaimana uang akan digunakan bagaimana pendidikan anak-anak dan lain sebagainya semua dimulai dari rumah bukan dalam tingkat institusi oke yang pertama harus kita beri kesadaran itu adalah sang suami laki-laki yang tinggal bersama kita mengenai bagaimana kita membagi pekerjaan di rumah bagaimana kita membagi pengambilan keputusan di rumah dan lain sebagainya itu yang akhirnya kalau ada kesetaraan di sana akan secara agregat akan lebih mempercepat pembangunan ekonomi dan kalau itu ditingkatkan dalam tingkat korporasi dan bahkan sampai tingkat institusi pemerintahan itulah yang efeknya akan lebih terasa saya kira cukup Bu atau ada yang lain terima kasih terima kasih Pak sama-sama ada pertanyaan lagi dari Zoom silahkan langsung buka video dan juga pertanyaan langsung ke Pak Alexi ada lagi saya Pak Dani silahkan menyebut nama Bu ya biar saya bisa pin Baik Pak Dani sebenarnya saya sudah ada di chat terima kasih Pak Cokro presentasinya sangat inspiring untuk kemudian kesimpulannya bahwa gender development berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lalu pertanyaan saya Pak bagaimana kiatnya atau bagaimana caranya agar kontribusi daripada gender development ini tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi kalau tadi Bapak menggambarkan grafik artinya saya mungkin bagaimana kita mencapai titik-titik yang di atas itu demikian Pak Cokro terima kasih terima kasih jadi kalau kita lihat tadi titik-titik itu adalah agregasi suatu negara jadi itu GDP atau PDB dari suatu negara kalau kita melihat bagaimana bagaimana gender pencapaian gender secara ekonomi itu adalah tentu saja harus lebih banyak perempuan yang mempunyai suatu usaha jadi bukan hanya usaha dari perempuan untuk perempuan tapi usaha dari perempuan untuk seluruh masyarakat baik itu manufaktur baik itu dalam bentuk seni baik itu dalam bentuk bahkan capaian olahraga semua hal jadi sebetulnya yang harus dilaksanakan itu adalah individu-individu perempuan justru menjadi model mengenai bagaimana perkembangan perempuan dan contoh-contoh atau model-model ini justru digunakan oleh lembaga-lembaga baik itu NGO LSM ataupun lembaga-lembaga pemerintahan dan lain sebagainya untuk dijadikan apa namanya contoh-contoh capaian itu adalah cara yang paling baik buat saya bagaimana hal-hal itu bisa dimajukan tapi semua harus dimulai oleh individu-individu perempuan tersebut jangan menunggu kesempatan kesempatan itu harus kita bikin sendiri dan harus kita mulai oke dan saya yakin banyak sekali yang apa namanya perusahaan-perusahaan yang memang ditemukan oleh perempuan-perempuan dalam segi IT kalau dalam segi dalam segi catering itu sudah terkenal dari zaman dulu dari segi dari segi pelayanan apa namanya untuk tamu-tamu tamu-tamu baik dalam dan luar negeri gitu dalam dalam sektor hiburan dan dan hotel misalnya itu memang sudah selama ini dipimpin oleh oleh perempuan tetapi sialnya gitu banyak sekali dalam tingkat manajerial yang memimpin masih laki-laki itu harus lebih banyak lagi dipimpin oleh perempuan saya kira itu bu singkat terima kasih untuk jawabannya berikutnya siapa lagi yang akan bertanya ke Lexi silahkan bisa sebut nama terima kasih Rahman Pak dari Klasen Rawasi ya silahkan Pak Rahman saya mungkin minta tanggapan dari Pak Lexi mungkin begini karena ada pandangan itu Pak begini wanita itu kan pendekatnya ada di rumah menyiapkan generasi sebenarnya artinya kan begini dengan peran ibu yang memiliki kemampuan artinya mendidik anaknya dengan baik itu akan meningkatkan kehidupan mereka di kemudian hari itu saya minta pendapat terkait apa namanya penilaian Pak Lexi terhadap pendapat itu Pak terima kasih terima kasih Pak terus terang itu adalah hal yang menyulitkan salah satu hal yang menyulitkan dalam aspek penyataran gender bahwa ada bias bahwa yang namanya pendidikan itu adalah melulu harus dilaksanakan oleh perempuan terus terang kalau saya boleh membahas disini adalah bahwa kalau saya harus bekerja ini untuk ukuran Inggris dan saya yakin akan terjadi di Indonesia dalam waktu yang tidak lama biaya hidup itu tinggi kalau saya bekerja sendiri saya tidak akan mampu mencukupi kebutuhan keluarga saya bil-bil atau tagihan-tagihan listrik tagihan air tagihan hiburan untuk TV kabel misalnya telepon genggam dan lain sebagainya itu tinggi sekali biaya untuk membeli rumah biaya untuk menyewa rumah biaya untuk sekolah itu gratis kalau disini itu besar oke dan dalam waktu dalam waktu 10-20 tahun depan itu juga akan terjadi di Indonesia jadi disini terjadi itu kesehatan gender lebih cepat karena keterpaksaan harus bekerja karena kalau dia bekerja sendiri saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya oke kenapa kesehatan gender lebih cepat juga dicapai disini adalah karena kita melihat bahwa pendidikan pendidikan dan memelihara keluarga itu dilaksanakan bersama-sama baik laki-laki maupun perempuan karena kadang-kadang si perempuan datang ke rumah lebih cepat atau laki-laki pulang ke rumah lebih cepat mereka yang menyiapkan makanan misalnya atau bersihkan rumah misalnya itu dilaksanakan karena memang harus pragmatis siapa yang ada di rumah duluan ya itu yang mengerjakan jangan takut pak sebentar lagi juga terus terang pembatu rumah tangga mungkin kalau hanya dengan bikin keputusan bahwa semua yang membayar pembatu rumah tangga itu harus sesuai dengan UMR itu banyak sekali orang yang tidak akan punya pembatu rumah tangga dan harus memelihara kebersihan rumahnya atau melaksanakan kegiatan rumah tangga sendiri kemudian juga akan kita lihat bahwa terus terang bukan hanya dalam ekonomi saja tetapi dalam mengambil keputusan dan dalam bagaimana mendidik anak itu betul-betul tanggung jawab kedua orang kedua orang tuanya gitu di Inggris kalau dalam masa waktu wanita melahirkan dia punya hak untuk satu tahun diberikan hak untuk cuti melahirkan dan itu dibayar selama enam bulan penuh dan kemudian lima puluh persen dalam enam bulan selanjutnya jadi kalau dia mau tidak bekerja dalam setahun bisa dan sekarang baru tahun 2019 hak itu dibagi kepada persen perempuan maupun sang laki-laki yang jaga anak kalau perempuannya mau kerja setelah satu bulan mau kerja lagi kemudian sang laki-laki yang mau melihara anaknya karena misalnya sudah siap untuk memberikan susu suplemen bukan hanya belum disapih gitu masih bisa jadi silahkan paternity leave namanya kepada sang laki-laki bukan pada sang perempuannya nah itu diperlakukan sama persis seperti maternity leave yang tadi enam bulan atau enam bulan pertama dan satu tahun setelah itu gitu itu akan terjadi di Indonesia Pak jadi jangan takut tuntutan ekonomi akan mengubah itu dan kebijakan pemerintah akan mempercepat itu atau tidak tergantung dari bagaimana beraninya pemerintah meningkatkan UMR bagi para pembantu rumah tangga semoga itu menjawab Pak pertanyaannya mesti tidak langsung ada di chatbox pertanyaan gini sangat menarik papanan Pak Alexi membuka wawasan kami dalam skala 1 sampai dengan 10 menurut penelian Bapak berapa skor implementasi pengarus utama gender di Indonesia sampai saat ini 1 sampai 10 berapa 1 sampai 10 oke saya kasih 8 deh ya terus terang kalau kita melihat banyaknya aturan banyaknya peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk pengarus utama gender itu luar biasa loh jumlah itu banyak dan apa kuat bahkan dari undang undang terus sampai keputusan menteri oke tidak semua negara punya hal itu gitu terus terang banyak sekali hal-hal yang apa namanya yang kalau katakan saya bekerja di Afrika saja itu untuk untuk memasukkan suatu kebijakan dalam 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 kebijakan pemerintah lokal aja itu bisa bertahun-tahun dan apa namanya resistensi itu besar sekali gitu kita kita dengan mudah wah pemerintah daerah punya pengaruh apa namanya peraturan untuk pengaruh utama gender karena apa namanya secara secara hukum itu kuat sekali bahkan dari tingkat undang-undang dan dari tingkat keputusan presiden gitu dan jangan lupa lihat dari segi itunya kita kita hebat tapi dari segi pelaksanaannya kita kedodoran oke jadi kalau kita lihat ada diskrepensi ada perbandingan nih antara peraturan dan pelaksanaan dan itulah tantangan kita kalau dari pelaksanaan saya hanya bisa kasih nilai 5 oke jumlah apa namanya jumlah jumlah wanita yang dalam tingkat manajerial tinggi yang bisa membuat keputusan tidak begitu banyak tidak belum sampai 30% bahkan belum sampai 20% oke kita lihat banyak profesor-profesor betul tapi profesor perempuan maksud saya tapi apakah itu berkembang langsung terhadap pengambilan keputusan universitasnya tidak karena jumlah profesor yang menjadi rektor atau pembantu rektor atau menjadi dekan itu masih di bawah 50% menjadi ambil TDPR misalnya yang bisa langsung membuat keputusan yang bisa memberikan suaranya untuk memutuskan suatu keputusan gitu masih rendah gitu oke jadi kalau keseluruhan agregat 8 tapi kalau dalam peraturan 9 bahkan 10 pelaksanaan 5 kira-kira di tengah-tengah 8 oke oke saya ambil satu pertanyaan lagi dari chatbox ini dari Destiana ya dari kelas Agatis Alba paparan dari Narasumber itu sangat menarik izin bertanya pak ada yang bilang gerakan feminisme berbeda dengan pengaruh utamaan gender apakah di Inggris atau di negara barat kemajuan peran dan fungsi wanita sekarang ini adalah dampak dari pengaruh utamaan gender atau gerakan feminisme oke langsung feminisme dengan apa namanya pengaruh utama gender itu dua hal yang berbeda feminisme lebih mengarah kepada apa namanya pengaruh utama gender itu lebih ke arah pengakuan tapi feminisme itu lebih ke arah tuntutan bahwa perempuan meminta bahwa apa namanya mereka itu mampu melaksanakan semuanya sama seperti laki-laki jadi kalau sampai sekarang saya di kantor saja kalau lihat ada perempuan lagi yang angkat-angkat kursi atau lagi ngatur ruangan saya bantu itu perempuannya marah karena terus saya bilang kenapa saya harus dibantu saya juga mampu ngangkat kursi seperti kamu itu feminisme bukan pengaruh utama gender karena semua yang dilaksanakan oleh laki-laki bisa dilaksanakan oleh perempuan saya punya pengalaman secara langsung karena awal-awal saya naik kereta api kalau di Inggris untuk masuk kereta api bawa sepeda karena banyak sekali orang naik sepeda kemudian naik kereta api naik sepeda lagi untuk mencapai tujuannya pada saat saya melihat perempuan ngangkat sepeda satu hari saya bilang bisa gak saya bantu dia bilang saya jadi bingung saya gak saya gak saya gak bantu tapi beberapa bulan kemudian saya lihat orang lagi perempuan lagi ngangkat sepeda saya lewat dia bilang dia ngomong belakang saya ini gak gentleman sekali ya ada orang lagi lagi keberatan ngangkat ngangkat sepeda kok gak dibantu nah hal itu yang membuat saya menjadi bingung ada yang ada yang perempuan yang mengharapkan bantuan ada yang menganggap bahwa kalau dia dibantu itu penghinaan oke jadi kalau saya bilang terus terang feminisme itu lebih kepada hak si individu pengarus utamaan gender itu adalah hak wanita secara keseluruhan oke kalau dilihat sekarang bagaimana pecapaian-pecapaian ekonomi itu dicapai lebih mengarah kepada pengarus utamaan gender bukan feminisme karena feminisme lebih berarah kepada individualisme si perempuan dibandingkan dengan kesetaraan gender yang diaduk saya kira demikian oke Lex ada pertanyaan di youtube sebelum kita ke bagian akhir dari Pak Heru dari Cerbon berdasarkan pengalaman Pak Lexi apakah ada resistensi pengarus utamaan gender di Eropa Timur dan seperti apa ini khusus Eropa Timur iya kebetulan saya waktu SMP sampai SMA saya tinggal di Eropa Timur dan saya cukup banyak melihat bagaimana waktu itu saya belum memperhatikan tapi saya mempunyai pengalaman kebetulan saya bisa jalan-jalan juga kembali ke Eropa Timur melihat bagaimana keadaan itu sekarang dan kalau kita bilang Eropa Timur sesungguhnya mereka adalah Eropa Tengah karena bukan di Timur yang namanya Eropa Timur itu justru yang bangsa Uzbekistan Tajikistan ada yang bilang itu Asia Tengah tapi kalau kita bilang itu adalah orang sini bilang itu adalah Eropa Timur tapi Eropa Timur kalau saya boleh mendebak di sini adalah maksudnya negara-negara ex-Block Soviet gitu kan nah kalau itu sesungguhnya kalau kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang mereka lebih liberal mengenai kesetaraan jenderal dibandingkan dengan Eropa Barat karena terus terang sistem sosialnya itu hampir seperti sistem sosial Timur gitu yang kita miliki jadi penghargaan terhadap perempuan penghargaan terhadap ibu penghargaan terhadap istri penghargaan terhadap perempuan itu sejak dulu sudah sudah berkembang dengan baik komunisme sistem komunisme untuk maksud saya adalah selalu memberikan kesetaraan jenderal yang tinggi karena mereka sadar bahwa semua orang itu maik-mahik itu perempuan harus mempunyai kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan esensi dari dari komunisme sosialisme adalah satu rasa yang lupa namanya satu satu hilang satu apa namanya satu rasa satu begitu itu lah itu lah kira-kira tiba-tiba hilang jadi hak itu semua setara setiap orang baik dia butuh atau tidak akan mempunyai rumah akan mempunyai mobil akan mempunyai satu 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 rasa satu pelayanan semua itu akan didapatkan oleh individu tidak tergantung dari dari apa namanya dari tingkat tingkatan sosial mereka tetapi tergantung dari siapa mereka dalam arti bahwa kalau mereka bekerja lebih banyak mereka akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi tapi sosialisme itu menyatakan bahwa mereka akan mendapatkan semua yang mereka butuhkan secara sama rumah mobil pangan papan pendidikan semua diberikan secara sama oke nah itu yang membuat ekonomi yang satu ekonomi yang cukup besar harus dibagi-bagi untuk seluruh individu dalam 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 tingkat keluarga nah itu yang membuat kesetaraan gender di Eropa Timur ex-blok Soviet lebih tinggi karena mereka juga memperkunyak memperkerjakan wanita baik di apa di sektor pertanian di sektor manufaktur di sektor apa namanya retail dan lain sebagainya nah itulah yang membuat buat saya Eropa Timur lebih setara gender dibandingkan Eropa Barat karena sistem ekonomi mereka didasarkan pada sosialisme dan komunisme terima kasih oke saya ambil saya ambil satu pertanyaan lagi dari youtube dari Taibah Istiqomah ini dari Kalimantan Selatan saya sedang belajar dan berjaring dengan kawan-kawan membuat sekolah eco feminis tanah air menurut pendapat Pak Lexi seberapa penting sebenarnya seorang laki-laki punya perspektif feminisme itu sangat penting karena itu adalah bagian bagian suatu suatu dasar yang sangat penting untuk bisa membuat sang sang laki-laki itu memperlakukan perempuan di dalam ranah rumah tangga itu adalah bukan sesuatu yang given dalam arti bahwa di sistem sosial kita banyak hal ini adalah sesuatu yang kadang-kadang harus diperjuangkan bukan hanya didapatkan secara langsung begitu jadi bukan taken for granted tapi harus diperjuangkan nah hal-hal seperti ini yang memastikan bahwa pendidikan kepada sang laki-laki itu sangat penting dilaksanakan sebelum proyek atau program tersebut dimulai jangan kira bahwa bahwa hal yang sederhana misalnya memberi izin bagi sang perempuan untuk datang di pertemuan pertemuan misalnya berkontribusi aktif terhadap semua kegiatan misalnya itu membutuhkan waktu yang harus diambil dari waktu untuk menjaga dan memelihara keluarga nah oleh karena itu sebelum programnya dimulai saya sarankan adalah ada yang namanya inception period untuk memperkenalkan hal ini kepada yang laki-laki dulu kalau itu berhasil kemungkinan besar program atau proyeknya akan berhasil saya kira itu pendapat saya oke terima kasih saya akan balik ke zoom apakah ada yang ingin masih bertanya sebelum ke bagian air zoom oke silahkan langsung aja iya saya lukmi perwandari terima kasih tadi Pak Cokro sudah banyak memberikan banyak masukkan jadi saya menurut saya pandangan saya bawa terkait dengan pengaruh selama gender ini mulai dari keluarga dan sebenarnya kalau menurut saya topik yang paling penting adalah penyadaran laki-laki terhadap kesetaraan gender ini sendiri karena kalau kami lihat kadang-kadang egoisme laki-laki ini yang bagaimana dia pinternya mempengaruhi istri sehingga kesetaraan gender ini tidak berjalan atau artinya lambat karena si laki-laki tadi saya kira ataupun egoisme atau kasusnya tidak sadar bahwa dengan kesetaraan dan kehasilan gender ini maka perekonomian yang akan masukkan bagaimana bagaimana tiap-tiap Pak Cokok bagaimana menyatakan laki-laki dan anak laki-laki berikutnya sehingga sehingga kondisi kita berhasil itu tadi oke satu hal yang paling penting disini adalah kita harus kita perempuan dalam arti perempuan harus punya leverage point dalam arti bahwa kalau kita membuat suatu claim kita harus punya dasar untuk claim tersebut oke dasar yang paling penting itu adalah ekonomi pertama biasanya di dalam rumah tangga jadi kalau kita lihat bahwa kalau penghasilan istri sama atau bahkan lebih dari sang suami itu selalu memudahkan bagi sang istri untuk membuat apa namanya claim bahwa sorry Anda tidak bukan sesuatu bukan seorang yang harus menentukan apa yang harus saya laksanakan gitu itu adalah cara yang paling primitif untuk mendapatkan apa namanya penghargaan dalam rumah tangga terus terang terus terang buat saya gitu bagaimana mengubah mengubah secara pandang laki-laki itu adalah lebih kepada pendidikan dia pada saat awal di keluarganya sendiri oke sekali itu terbentuk di cara pandang itu terbentuk di otaknya saya akan melihat bahwa akan sangat sulit untuk mengubah orang tersebut apakah itu harus diusahakan harus diusahakan tapi buat saya yang penting adalah generasi selanjutnya anak-anak kita dilatih untuk menghargai keseteranjian dari ini sejak awal setidak-tidaknya hasilnya akan menghasilkan anak-anak yang menghormati perempuan lebih besar dibandingkan dengan bapaknya oke oleh karena itu kalau bapaknya gak bisa diubah karena terus terang otaknya sudah terbentuk dan sebelum dia terpaksa mengubah pandangannya baik secara ekonomi secara sosial karena suaminya punya punya apa namanya sosial standing yang lebih tinggi punya gelar yang lebih tinggi punya capaian yang lebih tinggi punya penghargaan yang lebih tinggi dari masyarakatnya itu sangat-sangat sulit mengubah si laki-laki saya ini mendasarkan kepada ranah rumah tangga karena kalau kita lihat lagi dari ranah dari ranah yang lebih tinggi dalam arti masyarakat dan bahkan sampai ketika negara tentu saja berbeda jadi kita bahas mengenai ranah rumah tangga jadi bagaimana cara mendapatkan penghargaan itu harus ada lagi efek yang lebih tinggi dari sang perempuan baik mencapai status sosial lebih tinggi status ekonomi yang lebih tinggi status politis yang lebih tinggi dan lain sebagainya semoga itu menjawab pertanyaan Ibu oke terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di Zoom maupun ada yang di Youtube akhirnya waktulah yang sebenarnya kita bisa menghentikan obrolan menarik ini dan Lex itu sedang moodnya baik kalau diundang itu mau sekarang dulu susahnya setengah mati karena sangat sibuk atau apakah sudah mau siap-siap pensiun oh pensiun masih 70 ini gara-gara Covid tapi terus terang terus terang saya saya menganggap bahwa kalau memang dibutuhkan silahkan setiap saat kalau weekend saya selalu bersedia jadi kalau memang saya bisa kalau memang saya bisa kontribusi apa saja dengan senang hati saya bantu kalau saya mampu oke terima kasih Lexi untuk sesi yang bagi saya juga pengkayaan ya bahwa isu tentang gender atau isu tadi juga ada penambahan tentang feminisme itu menjadi sesuatu yang sering ada di kepala kita dan kita butuh semacam eksplanasi tentang bagaimana praktek-praktek dari pengarus utaman gender itu di berbagai negara sebagai komparasi dan sekaligus sebagai pengkayaan kita juga memahami isu yang kita sedang perjuangkan bersama-sama ini dan memang Lexi mengatakan dengan tegas bahwa ada bukti ya bahwa pengarusan utama gender itu punya implikasi besar ya baik bagi anak-anak kita bagi pendidikan dan juga bagi ekonomi sebuah bangsa dan negara jadi ini satu catatan yang sangat menarik bahwa kegelisahan kita tentang mengapa kita sebenarnya sangat sibuk ya mempromosikan pengarusut utama gender ini bukan sekedar untuk gaya-gayaan bukan soal trendinya dari lembaga-lembaga donor tapi memang ada bukti yang bisa memperbaiki baik kualitas ya kualitas hidup bagi semua orang tadi dibuktikan juga tapi juga sebenarnya sebagai bangsa kalau kita dalam konteks Indonesia kita sedang juga mati-matian bagaimana bisa survive itu tidak mau tidak mau sebenarnya pengarusut utama gender bisa menjadi sebuah jawaban bukan sekedar rame di narasinya tetapi juga bisa masuk ke implementasinya jadi catatan leksi tadi ya untuk implementasi kita masih lima gitu karena memang kita bertempur ya dalam konteks kebudayaan dan sebagainya dan nilai-nilai yang lain sehingga ini tidak bisa berhenti dengan dengan apa dengan di level kebijakan yang sudah kita bangun tetapi juga harus dikawal sampai ke implementasi jadi itu catatan saya dan mungkin final statement dari Lexi catatan akhir catatan akhir saya adalah bagi para pemirsa begitu selamat berjuang terus terang apa namanya capai kita sudah banyak dan kita saya melihat sendiri gitu bahwa dibandingkan dengan waktu saya harus 20 tahun yang lalu pada saat saya meninggalkan Indonesia dan bekerja di tingkat akar rumput begitu saya lihat capai itu luar biasa saya bangga sekali dengan capaian di Indonesia dalam tingkat gender dan lain sebagainya bukan hanya gender tapi dalam semua dalam semua hal negara-negara Asia Tenggara ini memang sesuatu outlier gitu di dalam pembangunan di seluruh dunia kecepatannya kecepatannya apa namanya laju ekonominya produk domestik brutonya itu peningkatnya tinggi sekali dibandingkan dengan satu-satunya yang bisa bisa melawan mungkin adalah Cina gitu tapi yang lain itu juga karena karena sejarah dan kemampuan mereka yang berbeda dan cara pandang mereka yang berbeda gitu bisa dibahas di topik yang lain gitu tapi kita ini harus bangga bahwa kita mencapai capaian kita itu besar terutama juga dalam topik gender ini tapi jangan membuat kita menjadi terlena gitu karena terus terang sangat mudah melupakan melupakan aspek gender ini gitu harus ada inovasi-inovasi baru yang kita dapatkan yang kita suntikan selalu di dalam bagaimana kita memperkenalkan isu gender ini dan yang yang saya lihat di sini adalah lebih banyak sekarang kebutuhan kita untuk membuat perempuan lebih aktif dalam peningkatan ekonomi keluarga dan buat saya kalau kita bisa membahas itu dalam membuat ide-ide yang baru mengenai bagaimana itu bisa dicapai itu bisa jauh mempercepat laju ekonomi suatu negara saya kira itu saja jadi masukkanlah ide-ide baru suntiklah dengan ide-ide yang 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 baik terutama dalam segi meningkatkan pendapatan rumah tangga terima kasih Pak Dhani terima kasih yang sudah mendengarkan selama ini semoga tidak bosan dan saya mohon maaf kalau ada salah yang saya ada salah kata selamat oke terima kasih Lexi jadi ini satu kelas yang cukup panjang terima kasih dan tepuk tangan besar jadi untuk teman-teman yang di zoom bisa reaction dengan rest hand kita puas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lexi selamat istirahat Lexi ini weekendnya terima kasih waktu bangun masih terapai dan terima kasih Pak Lexi Pak Lexi mau foto bareng-bareng gak nih dengan para oh boleh boleh oh senang sekali oke kita foto bersama dulu Arvan bisa foto dulu dia ini oke ya terima kasih sekarang kan Arvan di foto dan saya akan menutup sesi di Youtube terima kasih untuk kawan-kawan yang di Youtube akhirnya kita juga selesai diskusi tentang gender and strategi pembangunan adalah satu upaya untuk bisa kita belajar lebih jauh tentang apa itu pengaruh utama gender sampai jumpa pada kelas berikutnya dan kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nanti nanti kita foto yang tadi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih